Intro Direkturat Pol Air Polda Kepri menggerbek penampungan TKI di kawasan Nungsa dari hasil penggerbekan petugas mengamankan 5 tersangka penyelundup TKI secara ilegal Polisi juga mengemarkan 12 orang calon TKI yang akan dikirim ke Malaysia 12 calon TKI ilegal yang akan diberangkatkan oleh para penyalur yang berhasil diamankan oleh Direkturat Polisi Air Polda Kepri di tempat penampungan Penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh petugas bahwa akan ada penyelundupan TKI ilegal dari patam tujuan Malaysia Petugas kemudian langsung menggerbek tempat penampungan TKI di pulau seribu kuran ngenang Kecamatan Nungsa Dari hasil penggerbekan petugas berhasil mengamankan 12 calon TKI ilegal serta 5 tersangka yang merupakanlah koda kapal beserta krunya Untuk memeluskan aksinya para tersangka meminta sejumlah uang dari masing-masing calon TKI sebesar 4,5 juta rupiah Anggota kita, Harkam dan Subdit Gakum melakukan penangkakan hukum terhadap TKI ilegal Ada 12 orang yang kita amankan, 11 laki-laki dan 1 perempuan di penampungan salah satu tempat yang digunakan sebagai tempat penampungan dan akan diberangkatkan ke Johor, Malaysia menggunakan sarana transportasi dan sarana yang ilegal seluruhnya Ada berapa mungkin biaya untuk perangkatan ke Malaysia? Jadi untuk anggaran, mereka itu mengumpulkan untuk berangkat ke sana itu sebanyak 4 juta Atas perbuatannya, kelima tersangka penyalur TKI dijerat dengan Undang-Undang RI No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja imigran Indonesia Atas perbuatannya, kelima tersangka penyalur TKI dijerat dengan Undang-Undang RI No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja imigran Indonesia dan terancam pidana penjara selama 15 tahun dan denda 15 miliar rupiah Kusti Yenusa, INews, melaporkan